Halo guys, selamat datang di BKES, BINUSIAN Podcast edisi Curhatan BINUSIAN Membahas lebih ke bagaimana kita membangun, mendevelop sebuah bisnis Kalau misalkan mau kerja nih, kayak di e-commerce-e-commerce yang sama sekarang Di sana itu kita akan belajar marketing melalui teknologi Belajar mengenai kegiatan saya hari 21, tuh kayak gimana Aku lagi pengen buka bisnis di bidang F&B sih Halo semuanya, kembali lagi di BINUSIAN Podcast hari ini Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Masih dengan saya, masih ditemani dengan Randy Oke, masih belum diganti ya Oke, hari ini kita akan ditemani oleh Arneta Pangestu Iya, betul Hai Arneta Halo, Kak Nilainya siapa nih? Neta aja Neta aja, ya? Iya, boleh Net, net Net, net Tenis meja Iya, tentu aja Bercanda Oke, Arneta Dari jurusan? Management Kamu jurusan manajemen ya? Manajemen di BINUS Kalau di BINUS, kalau nggak salah tuh manajemen masuk ke BINUS Business School Betul Fakultasnya tuh, kalau nggak salah namanya ya BINUS Business School Oke, jurusan manajemen Ini paling banyak nih, paling banyak yang ngambil jurusan minat jurusan manajemen Karena kalau orang mikir-mikir tuh, yaudah saya nggak mau ambil jurusan apa, ya masuk manajemen aja Kayak gitu biasanya Kita-kita mau kupas lebih dalam tentang manajemen biar orang nggak salah nih tentang manajemen gitu kan Apalagi di BINUS-an banyak banget nih jurusan yang masuk ke dalam BINUS Business School ya Manajemen lah, bis manajemen dan lain-lain banyak Kalau boleh tahu kamu BINUS yang berapa? Aku BINUS yang 22 BINUS yang 22? Berarti udah semester 6 ya? Iya, betul Udah masuk ke ini dong, ambil peminatan segala macem ya? Udah, udah 3 plus 1 juga dong berarti ya? Udah, lagi 3 plus 1 juga Oh, oke nanti kita di belakang ya Iya Oke, manajemen Sebelumnya aku mau tahu dulu nih, manajemen tuh sebenarnya apa sih, Net? Kita mau, apa kita pelajarin manajemen tuh apa aja yang di pelajarin gitu? Sebenarnya garis besarnya kalau manajemen itu belajar bagaimana kita itu bisa mengelola, bisa merencanakan sebuah perusahaan gitu loh Jadi biar bisa mencapai tujuan yang diinginkan sih gitu Sampai ke goalsnya ya? Iya betul, karena kan setiap perusahaan pasti punya goalsnya kan ya? Pasti Iya Kita juga sebagai manajemen itu punya goals ya? Iya Sebenarnya mau marry goals ya? Iya, oh gitu Bagus ya, harus ngatur ya? Iya bener Harus memanajemen ya? Iya bener 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 Oke, berarti memanajemen sebuah intinya sebuah perusahaan gak salah satu contohnya ya? Perusahaan organisasi, perusahaan gitu ya? Dan bisnis juga sama semua ya? Intinya punya suatu goals, berarti kamu disitu belajar semuanya dong? Iya Banyak yang dibelajarin? Kayak mulai dari human resource, kayak misalkan mengelola karyawan itu iya Terus Bagaimana kita berdebat juga belajar Berdebat? Iya Karena kan sebagai Misalkan kita pemilik usaha, kita mesti bisa berdebat dengan orang Yes, betul Itu juga ada luas sih sebenarnya Banyak ya Lebih umum general ya Semua kita belajarin ya Apa tadi? Human resource Semua dari manusianya Iya Operasional juga iya Operasional Finance-nya gitu ya Apontannya gitu ya Apalagi ya operasional, marketingnya juga mungkin semua ya? Marketingnya iya Semua di belajarin Oke Oke, ini kan manajemen di BINUS Kalau boleh tahu Apa sih kumpulan manajemen di BINUS itu? Emang bedanya apa sih sama yang di kampus lain? Manajemen di BINUS itu udah dapat akreditasi dong jelas Pasti Akreditasi Internasional kan? Oh, Internasional lagi? Oke BINUS kan termasuk unif pertama swasta yang dapat Kayak gitu Akreditasi Internasionalnya? Iya Namanya Apa? Akreditasi AACHB ya? AACHB Oke, kalau di Hindu kan kita berlakunya akreditasi nya apa nih akreditasi nya? A Udah gitu doang ya? Akreditasi nya apa? B Udah gitu doang Iya Iya Kalau ini Internasional ya? Bahkan udah sampai ke Kemana itu? Itu yang keluarin bahkan dari Saya lupa unif luar negeri yang keluarin itu Itu memang jadi kurikulum kita di sini Yang sudah di akreditasi Internasional itu berlaku juga sama Sama dengan yang ada di unif luar negeri ini Karena sudah tersertifikasi ini gitu AACHB ya? AACHB Oke Baik Berarti sudah di akreditasi nasional, internasional Luar biasa ya? Nggak usah raku lagi Nggak usah raku lagi Ya bener-bener Iya bener juga Oke Akreditasi sudah Oke Peminatan nih Kan kamu sudah semester 6 ya? Iya Kamu ambilnya peminatannya Tunggu, peminatannya apa aja deh? Di management Jadi kalau di management itu ada 3 Oke Ada business development management Ada e-business Sama business organization Oke Boleh dijelasin nggak satu-satu nih? Boleh Biar kita tahu nih Boleh Jadi kan aku ambilnya itu business development management Kalau business development management itu Membahas lebih ke bagaimana kita membangun Mendevelop sebuah bisnis Supaya bisa bersaing di pasar global Oh bukan membangun rumah tangga ya? Bukan Biar kita bersaing di pasar global Pasar global Iya Kita develop gitu ya? Iya Itu business development management Business development management Iya Oke Kemudian Ada lagi e-business Kalau e-business itu Kita belajar Kalau misalkan mau kerja nih Kayak di e-commerce E-commerce juga sekarang Iya betul Di sana itu kita akan belajar marketing Lalu teknologi Terus juga belajar operasionalnya seperti apa Membuat website-nya juga Kayak gitu Oh kayak e-business lah ya Kayak e-commerce Business startup sekarang gitu ya Iya Karena banyak ya Kayak contoh aja lah Gojek Topped Toppedia Shopee dan lain-lain Oh itu e-businessnya Hmm Oh keren ya Kemudian Yang ketiga Yang terakhir itu business organization Organization Iya Kalau itu lebih ke Belajar mengenai kegiatan saya hari sebuah puluhan itu kayak gimana Yang kayak tentang human resource-nya Hmm Tapi lebih mendalam ya Karena kita keminatan Berarti lebih mendalam kan Betul Betul Karena kan management luas nih Iya Kita masih kelucutin dong Betul Kita maunya kemana gitu ya Ada lagi operasionalnya Kayak gitu sih Oh Berarti ada tiga gitu ya Kamu ambilnya yang Business development management Oke Berarti kamu bisa bangun sebuah perusahaan juga dong Ya sebuah bisnis lah ibaratnya gitu ya Bisa juga kan ya Bisa 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 aja Hmm Karena kan sekarang Bisnis startup kan banyak tuh Iya sih Iya dong Kita bikin apa yang baru gitu ya Iya sih Tapi aku lebih ke pengen Apa ya Menjadi sebuah Menjadi seorang ownernya gitu loh Oh set Iya Kalau untuk itu kan bisa Oh Kalau punya rekan yang emang bisa Buat software Buat website Aku bisa meng-hire mereka Tapi aku Menjadi seorang owner gitu Betul banget Ya Kita gak harus bisa Ngoding gitu ya Ibaratnya Ngoding buat program Kalau butuh aplikasi Ya kita hire aja Iya Kita ownernya Iya betul Itu keren 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 Bener-bener Bener-bener Iya Selama kamu Belajar nih Belajar manajemen ini Ini Ada gak kepikiran kamu pengen Atau mungkin sebelumnya mungkin ya Kamu ada gak pengen-pengen Buka sebuah bisnis Atau Apa gitu Di bidang apa Ada kepikiran gak Kalau untuk sekarang Aku lagi pengen buka bisnis Di bidang FNB sih FNB FNB Food and Beverage Iya Makanan gitu Makanan ya Karena makanan memang Ya dimana-mana rame sih Iya Apalagi sekarang kan Pandemi sekarang Rata-rata makanan Mau gak mau Di Take away Udah gitu take away nya Bisa delivery lagi Kayak Grab food gitu-gitu ya Iya Kamu fokus di sana Iya Aku lagi pengen buat bisnis di sana sih Emang bisa Masak gitu Eh Masak ya harusnya Iya masak Masak kamu Ada temen juga sih Oh iya Kayak gitu Kerennya masak kamu Kamu ada passion masak juga ya Ya dikit-dikit lah Dikit-dikit lah ya Namanya cewek juga iya Oke Itu tadi Apa Peminantan ya Berarti kamu kan juga sudah masuk ke 3 plus 1 nya nih Nah rata-rata kan kemarin-kemarin tuh 3 plus 1 nya kita Internship Nah kaku gue tau gak nih Kamu ambilnya apa Aku entrepreneur Oh entrepreneur Cocok Soalnya kemarin udah Apa internship magang Nah ini entrepreneur nih Kita mau tau nih kayak gimana Iya Bisa dijelasin dulu gak Entrepreneur tuh ngapain sih Kalau entrepreneur itu basicnya Kita akan Membuat usaha Oke Jadi kita tuh bener-bener ngerasain langsung Terjun langsung Bagaimana membuat usaha Dan akan di coaching juga Sama dosen-dosen yang emang udah berpengalaman juga Di bidang entrepreneur kayak gitu Yang udah expertnya ya Makal dibantu ya Iya Sampai usahanya bisa sustain Bisa berjalan Sampai berjalan Iya Oh berarti semuanya dong Semuanya Di pelajarin dari Apa yang mau dijual gitu ya Dari produknya Dari pematangan ide pun kita diajarin juga Kematangan ide juga segala macem ya Bisnis Bisnis Plannya segala macem semua Dipelajarin Diajarin Iya betul Sampai bisnisnya jalan Oh Itu entrepreneur Iya Karena aku ambilnya business development nih Nyambung kan Cocok dong Iya kan Nyambung banget ya Pantas ya Udah Ada gambaran gak Maksudnya mau bikin bisnis apa Ini menarik nih Seru nih Kalau dibahas nih Kalau untuk Program entrepreneur Aku itu saja sih Yang aku mau buat Usaha F&B itu Food and beverage itu Iya Udah ada Produknya Aku masih step Untuk Mengenal Pasar sih Mau mengenal pasar Mengenal konsumennya Konsumen tuh mau seperti apa Produknya Karena kita mesti mengenal Konsumen dong ya Gak bisa asal jual Kayak gitu Iya betul Kamu food and beverage Apa F&B ini fokusnya kemana Cake kah Dessert Dessert Kayak pudding gitu Kayak pudding gitu Berarti kamu sekarang lagi Tahap di Menganalisa nih Apakah Kebutuhan konsumen Kayak gitu Konsumen maunya puddingnya gimana sih Kayak gitu ya Maunya puddingnya yang Yang Apa ya Yang empuk gitu Yang smooth Soft Apalah gitu-gitu ya Maunya yang kayak gitu Oke Berarti Keren ya Karena nyambung juga gitu kan Kamu ambil peminatannya yang Bisnis development Bisnis development Ditambah kamu Ambil entrepreneur Ambil entrepreneur Iya Dan Dari entrepreneur ini Kamu diajarin Diajarin di coach sama dosen Dosen yang sudah expert di bidangnya Bahkan sampai jalan Memang sebelumnya Kamu pernah denger gak Ada yang sudah sampai Jalan gak bisnisnya Kelas aku ada sih yang masih tetap jalan Sampai sekarang Di bidang apa Di bidang F&B juga F&B juga Minuman kali ya Dia jual kayak pisang Creepy pisang gitu Oh creepy pisang Iya Jual Menurut-menurut Creepy pisang Terus Creepy pisang kemasan gitu Dia jual di e-combers gitu Oh di e-combers Dan sekarang sampai sekarang ini Masih jalan Sampai sekarang masih jalan Oh Keren ya Keren 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 Karena Menurut banget ya Kita Iya Jiwa-jiwa entrepreneur tuh Dukung banget Iya Bener-bener diasah banget deh Kalo di entrepreneur tuh Bener-bener diasah banget ya Oke Oke Karena Aku juga ada dulu Kenalan gitu kan Dia ngambil entrepreneur juga Dia jualannya minuman Oh minuman Nah dulu tuh Masih jaman-jaman Coffee coffee shop tuh Belum serame ini gitu kan Oh iya Dia jualan minuman Dia belajar Cara bikinnya Terus dia mungkin belajar marketnya juga Apa Pemasaran segala macam Dan itu jalan loh Wih Keren ya Iya Pertama kali dipamerin di Apa Di gedung kampus Oh Karena ada festival ya Iya 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 Kalo sekarang kan kita gak tau ya Karena masih pandemi kali ya Tapi memang harusnya ada kan ya Ada via online sih Oh via online sih Iya iya Tapi kalo Dulu tuh Kita festivalnya di gedung kan ya Iya Di gedung kampus kan ya Iya iya Pameran kita festival Kita pamerkan produk yang kita jual apa gitu ya Iya iya Bener Kalo gak salah tuh kayak gitu Oke Keren ya Nanti kalo udah jadi pudingnya Saya jadi testernya aja Boleh Boleh Jangan lupa dibeli tapi ya Iya Tester aja dulu tuh Sampai bosen saya makan testernya Oke Sekarang kesibukannya apa nih net Kesibukannya sekarang aku lagi ngejalanin entrepreneur itu aja sih Masih fokus ke entrepreneurnya dulu ya Iya Oke Berarti Ini entrepreneurnya kamu sendiri apa gimana? Kalo entrepreneur itu bisa bertim Maksimal 5 orang Tapi aku cuma berdua aja sama temen aku Oh kamu berdua sama temen-temen Maksimal 5 Maksimal 5 Maksimal 5 Bisa sampai 5 Kenapa gak cuma berdua net Karena kan Biar lebih banyak Ini dong Mungkin karena udah kenal deket sih Jadi biar kerjanya lebih enak juga kan Kayak gitu Cuman ada juga temen aku Yang berlima Lintas jurusan Misalkan Mereka itu pengen buat usaha makanan Tapi mereka gak bisa buat websitenya Mereka bisa hire Dari jurusan lain Oh bisa seperti itu Bisa Jadi kan kayak collab gitu lah ya Bener 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 Oh bisa kayak gitu Iya Oh iya Karena kan Oh iya bener juga Kamu kan manajemen Berarti kamu gak mau team Kamu harus manajemen gitu ya Bisa lintas juga Bisa lintas juga Keren ya Dari jaman gue udah kayak gitu ya Iya Saya mau bikin ini Saya mau bikin ini Marketingnya yang Tinggal hire Dari jurusan marketing Misalkan gitu ya Iya Terus misalkan Mau buat poster Gak bisa Kita bisa lintas jurusan Sama yang DKV Anak DKV Oh iya juga ya Keren juga ya Iya Saya juga punya jiwa entry Cuma saya bingung Mau jalan apa Saya gak tau Sampai idenya pun juga di Dibantu ya Iya dibantu sih Oke Oke Itu entrepreneur di Binus ya teman-teman Jadi kalau entrepreneur di Binus Kerennya gitu Jadi bisa Apa lintas jurusan namanya ya Lintas jurusan Kemasaran segala macam Kita gak tau caranya Tinggal gabungin aja Sama anak jurusan narkom Iya Terus tadi bikin flyernya Gitu-gitu ya Ambil aja dari jurusan DKV Betul Mau bikin website misalkan Iya Ambil aja dari jurusan IT Iya Oke Keren ya sih Baru tau kayak gitu Oke Tapi nanti Pada akhirnya manajemen ini Kamu kan udah ambil entry nih Iya Nanti ada skripsinya dong Ada skripsi juga Nah skripsinya tetap Berhubungan dengan bisnis yang kamu Ini ada ngaruhnya gak Gimana nanti Nanti kalau misalkan emang Skripsinya mau pake usaha sendiri Itu bisa Tapi bisa juga pake perusahaan lain juga Pake perusahaan lain juga Tergantung kitanya Sama tergantung dosen pimpinnya juga nanti Lalu fleksibel lah pokoknya Iya fleksibel sih Tinggal dikomunikasiin aja biasanya Tinggal dikomunikasiin aja Oke Oke net Buat anak-anak yang pengen ngambil jurusan manajemen nih Buat yang ngambil jurusan manajemen Bisa kasih Ini gak Kata-kata pemanis lah sih Kata-kata pemanis Jadi mereka tuh Biar tau nih Oh jurusan manajemen bagus nih Kayak gini nih gitu Atau mungkin buat temen-temen yang bingung Mengambil jurusan apa Nah bagi seorang anak manajemen nih Ada gak yang mau dikasih tau nih Ke temen-temen kita yang di rumah nih Oke Menurut aku ya Kenapa masih masuk manajemen Karena menurutku Menjadi seorang pengusaha itu tuh Seru banget Bener-bener ada challenge nya Ada naik turun nya Dan juga Apa ya Menjadi seorang pengusaha itu bener-bener Banyak untungnya sih Kayak kita belajar problem solving Kita belajar bagaimana menghadapi orang Betul Debat sama orang Bener-bener luas banget Makanya kenapa Aku juga pilih entrepreneur kan Sama kompetitor juga nanti kan ya Iya Dan entrepreneur itu juga Bener-bener diasah banget Memiliki pikiran Dan berperilaku Menjadi seorang pengusaha yang baik gitu loh Oke Jadi bener-bener banyak banget Belajar banget sih Di entrepreneur ini Bener-bener kita juga Bisnis kita dikeluarkan semua Iya Diasa semua Dipertajem semua gitu ya Oke Oke gitu temen-temen Jadi buat temen-temen yang masih bingung ya Saya mau ambil jurusan apa sih Saya mau Saya mau Saya sukanya Bisnis nih Saya sukanya Gini-gini-gini Tapi saya bingung mau ngapain Gitu ya Biasanya banyak kayak gitu kan Kan anak-anak SMA gitu ya Nah makanya Mudah-mudahan Dengan Dengan mendengarkan penjelasan dari Kak Arneta Temen-temen bisa lebih Banyak lebih tahu Tentang jurusan manajemen yang ada di BINOS Gitu ya temen-temen Oke Arneta Sudah Cukup gak apa ya Kita ngobrolnya ya Tiga hari kayaknya Oke udah tiga hari ya kayaknya Oke sampai disini aja Arneta Terima kasih banyak ya sudah datang Iya terima kasih juga Kak Oke Oke temen-temen Sampai ketemu di BINUSIAN Podcast edisi selanjutnya Bye bye